Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen mensosialisasikan Surat Edaran Bupati Kebumen tentang konsumsi garam beriodium produk lokal bagi aparatur pemerintah di Kabupaten Kebumen. Dalam Surat Edaran Bupati Kebumen, seluruh aparatur di lingkungan Pemkap Kebumen, instansi vertikal pusat dan provinsi, serta pemerintah desa diwajibkan membeli dan mengkonsumsi garam beriodium produk lokal Kebumen yang telah memiliki SNI dan izin edar BEPOM. Seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, instansi vertikal dan pemerintah desa diwajibkan untuk membeli dan mengkonsumsi garam beriodium produk lokal Kebumen yang telah memiliki SNI dan izin edar BEPOM. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati No. 2467-500 tentang konsumsi garam beriodium produk lokal bagi aparatur pemerintah di Kabupaten Kebumen. Dalam Surat Edaran tersebut, seluruh aparatur diminta untuk membeli produk garam hasil dari petambah garam lokal sebanyak minimal 5 kg per tahun. Penjelasan ini disampaikan PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Insinyur Masagus Herunoto MSI, saat sosialisasi Surat Edaran Bupati No. 2467-500 yang digelar belum lama ini di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Lebih lanjut Masagus menjelaskan, untuk distribusi garam akan dilakukan oleh Kooperasi Garam Samudera Mutiara Selatan, Desa Tanggulangin Kecamatan Kelirong, dibantu oleh kooperasi pegawai masing-masing instansi. Masagus juga menjelaskan Surat Edaran ini untuk membantu pemasaran produk garam lokal, serta untuk mendukung program unggulan Bupati terkait program Demen Bumen atau Mencintai Produk Lokal Kebumen. Rapat diikuti 20 peserta yang merupakan perwakilan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kabit Usaha Perikanan Sigit Dwi Purnomo APIMSI. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.